Intro Hey guys, selamat datang di Killer, di segmen update alat Beberapa hari kemarin, Adobe baru saja meluncurkan update untuk seluruh programnya Gila, banyak banget ini, ada 14, rombongan coy Yup, Adobe Illustrator kesain kita pun juga dapet update-nya loh Nama update-nya Adobe Illustrator CC 2020 Juni Langsung aja, kita bahas fitur-fitur barunya Sebelum kita masuk ke versi paling barunya, ternyata update-an yang sudah pernah kita bahas sebelumnya diumimin juga pada update kali ini Kalau yang kemarin belum ada waro-waronya, nah waro-waronya ternyata ada disini Bagi yang belum nonton, bisa cek dulu, baru lanjut Pertama-tama yang akan kita sadari kalau ini adalah update baru adalah ikonnya Semua yang dapet update kali ini, ikonnya berubah semua Jadi lebih ke xdxd-an gitu loh Dan lebih mirip seperti yang di mobile Selain ikonnya, desain language-nya pun berubah Bisa dilihat dari splash screen ini yang jadi rondet ujung-ujungnya Terus user interface-nya juga berubah, tapi sikit saja Ini adalah update-update terbaru di Adobe Illustrator CC 2020 Juni kali ini Kita akan bahas satu persatu yang paling baru Sekarang kita bisa menyimpan dokumen Illustrator kita di cloud loh Di cloud itu di awan atau di servernya Adobe Persis banget seperti Adobe XD Kelebihan kalian menyimpan di cloud ini adalah dokumennya akan tersinkronisasi di berbagai device atau gadget Jadi kalau sudah beres ngedit di komputer dan ingin lanjut ngedit di tab, bisa banget Jadi seamless gitu lah Tapi mohon maaf nih, belum bisa demo untuk kesimlesan antar device Karena belum punya tabnya Tapi intinya seperti itu guys Kalau kemarin saya pernah bilang Adobe gak bisa nih bikin artboard yang gede-gede macam baliho Yang ukurannya 5x2 meter Tapi sekarang sudah gak berlaku lagi Ukuran kanvasnya sudah diperbesar 100x lipat dari sebelumnya Gila gak teh Nih, lihat opsi satuannya pun udah ada yang meter Dan juga fit Jadi kalau kita bikin desain model-model baliho yang ukurannya segede gaban Gak perlu disekalin lagi Langsung ketik aja ukurannya dan langsung create Wuh, gede banget Wits, sadar gak sih? Tadi pas kita lagi buat dokumen segede gaban tadi Cepet banget kan? Gak ada loadingnya Yap, betul Betul banget Performa saat membuat dokumen baru pun meningkat 10x lebih cepat Lebih ngebut Dan fitur yang paling baru pada versi ini adalah version history Ini kayak slot save-savean gitu kalau di game Atau gambangnya kayak save as tapi gak save as Nih, misal kita buat sebuah kotak Kemudian hapus Lalu kita buat lingkaran merah dan dihapus Kalian bisa lihat nih di version history ini Bahwa kita bisa kembali ke kondisi Dimana ada lingkaran dan juga yang ada kotaknya Selain itu kita juga bisa namain state-nya pada saat itu Hmm, mirip seperti snapshot di affinity Loh, udah beres lagi Sepertinya memang update-update saat ini difokuskan ke performa Mengingat semakin banyak fiturnya Maka performanya pun akan semakin lambat Dan tentunya membuat kita sebagai pengguna menjadi tidak nyaman Dari sekian banyak fitur Saya suka design language barunya Plus ukuran canvas yang lebih besar Kalau kalian yang mana? Menurut kalian gimana nih untuk update Adobe Illustrator kali ini? Kalau keren jangan lupa pencet tombol like-nya Dan share apabila menurut kalian video ini bermanfaat Kalau tidak suka ya tinggal pencet tombol dislike-nya Jangan lupa subscribe jika kalian ingin lebih banyak video-video seperti ini Terima kasih atas dukungannya Saya Kemal dari Killer Dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.